Orang-orang dari keluarga Guo gemetar saat ini, dan mereka jelas memohon belas kasihan, tetapi mereka masih belum selamat. Ini juga normal, karena jika dipikir-pikir, jika Anda adalah lawannya, Anda tidak akan melepaskannya begitu saja. Martabat yang kuat tidak bisa diinjak-injak. Ini adalah permainan fana. Membunuh, seseorang dari keluarga Guo berteriak dan bergegas menuju kincuan terlebih dahulu. Kincuan memandang orang yang bergegas, tanpa menggerakkan tangannya. Dengan sorot matanya, orang di sisi lain tampak diam. Badai rohani. Kincuan hanya menggunakan sedikit kekuatan mental saat ini, dan kesadaran otak orang-orang ini langsung dihancurkan menjadi bubuk. Engah. Semua kelompok orang jatuh, dan tidak ada yang selamat. Kincuan tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Intinya dan prinsip hidup sudah hilang, sehingga dia tidak layak menjadi manusia. Ini juga aturan daratan. Selama prajurit itu berani memanjakan diri, dia terkutuk. Tentu saja, lebih sukses dalam kesenangan. Lagi pula, memanjakan diri adalah bertanya terlebih dahulu. Dimanapun dia berada, dialah yang terkuat. Tidak ada yang bisa membantunya. Hanya dengan cara ini saya berani memanjakan diri. Lagi pula, itu adalah minoritas yang terbalik di selokan. Begitu kapal terbalik, akibatnya pada dasarnya adalah kematian. Tentu saja, hasil terbaik adalah serigala melarikan diri, dan yang lolos tidak dihitung sebagai terbalik, dan kapal terus terbalik. Semua orang di sekitar tercengang. Mereka tahu keberadaan kincuan, dan mereka tahu bahwa kincuan sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka kincuan begitu kuat. Jika orang yang melaporkan surat itu tahu bahwa kincuan sangat kuat, dia tidak akan melaporkannya. Orang yang melaporkan surat itu sebenarnya sangat ketakutan sekarang. Untungnya, orang-orang ini tewas seketika. Jika Anda mengakui diri sendiri, Anda dan keluarga Anda mungkin juga berada dalam masalah besar, dan Anda bahkan mungkin akan musnah. Bagaimanapun, masalah ini memiliki niat jahat. Prinsipnya, jika hal yang dibenci seperti itu terungkap, akibatnya bisa dibayangkan. Faktanya, kincuan memikirkan apakah ada yang akan menariknya, tetapi kemudian tidak masalah jika dia memikirkannya. Kali ini dia ingin memberi tahu orang-orang di sini kekuatannya yang mengerikan, dan keluarga Guo, keluarga yang melampaui sisi ini, juga rentan terhadapnya. Hal ini berlalu seperti ini. Tapi kincuan masih melakukan satu hal. Dia tidak meninggalkan monster-monsternya di sini. Sebaliknya, monster-monster dari Cheng Cheng dan Qin Sier dibangkitkan. Ada banyak pil di tangannya. Misalnya, babi sembilan kehidupan Qin Sier sangat menakutkan sekarang, dan babi sembilan kehidupan dapat dengan mudah membunuh keluarga Guo. Kincuan tidak bisa melakukan hal yang berlebihan untuk meningkatkan kemampuan penjinakan binatang buas sebelumnya. Lagi pula, kekuatan penjinakan binatang ada hubungannya dengan tuannya, dan itu tidak dapat ditingkatkan sampai batas tertentu. Dan jinak, Anda tidak bisa menjinakkan tanpa kekuatan. Bahkan jika seseorang membantu, itu sulit. Setelah dijinakkan, itu berarti kekuatan binatang penjinak itu setara dengan tuannya, atau sedikit lebih kuat atau lebih lemah. Adapun keberuntungan, menjinakkan monster-monster dengan potensi besar, hal-hal berikut tumbuh sangat cepat, sangat jarang, terlalu sedikit. Mampu menjinakkan binatang seperti itu juga cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini sangat berbakat. Pai di langit perlu dipelajari. Oleh karena itu, binatang seniman bela diri berubah saat kekuatan mereka meningkat. Beberapa eliminasi yang tidak bisa mengikuti sebelumnya juga terbunuh dalam pertempuran. Singkatnya, para penjinak binatang mengikuti kekuatan mereka sendiri. Adapun penggunaan eliksir untuk meningkatkan, pikirkanlah, pemiliknya tidak memiliki eliksir untuk meningkatkan, dan penjinakan hewan secara alami tidak. Keterbatasan peningkatan pil sangat besar, keterbatasan bakat alami monster itu sendiri, dan ketahanan pil itu sendiri. Umumnya, sejenis pil memiliki efek terbaik pertama kali, kedua kalinya dapat dikurangi setengahnya, ketiga kalinya sangat jarang, dan setelah ketiga kalinya, pada dasarnya tidak ada efek. Namun, Qin Chuan sekarang memiliki berbagai macam obat, dan bakat alami Jiu Ming Su masuk akal, sehingga dapat ditingkatkan secara signifikan. Qin Xier sangat menyukai Jiu Ming Su. Cheng Cheng yang diberikan Qin Chuan Jiu Ming Su kepada Qin Xier kemudian jatuh ke tangan Qin Xier. Setelah lemparan ini, hari berlalu. Tapi ini perlu. Kekuatan Cheng Cheng dan Qin Xier saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kekuatan binatang jinak telah meningkat, dan kekuatan Cheng Cheng dan Qin Xier juga meningkat. Tidak hanya itu, Lao Bai dan beberapa orang lainnya mengikuti. Lao Bai sangat tersentuh. Dia juga bertarung berdampingan dengan Qin Chuan di awal. Meskipun dia tidak sekuat Qin Chuan saat itu, dia setidaknya bisa bertarung bersama. Tapi sekarang saya bahkan tidak bisa melihatnya, dan jaraknya lebih dari langit dan bumi. Tapi begitulah orang, dan ketika celahnya kecil, mereka akan sedikit cemburu. Tetapi ketika celahnya terlalu besar, mereka memalingkan muka. 2902 Sekarang mereka tidak berpikir bahwa Cheng dan Qin Chuan adalah orang-orang di dunia yang sama. Jadi tidak ada kecemburuan, dan bahkan merasa bahwa semakin kuat Qin Chuan, semakin baik, lagi pula, semakin kuat Qin Chuan, semakin baik bagi mereka. Hubungan antara kedua belah pihak sedikit bermusuhan sejak awal, lagi pula, wanita tertua mereka mungkin menjadi wanita pria itu. Secara alami, saya tidak bahagia saat itu. Terlepas dari apakah mereka memiliki kesempatan, pria secara alami tidak menyukai wanita yang mereka sukai menyukai pria lain. Sekalipun wanita ini sendirian adalah akhir terbaik selamanya, ini akan membuat sebagian pria merasa lega, karena meskipun wanita ini tidak menyukai dirinya sendiri, dia tidak menyukai orang lain, yang menunjukkan bahwa dia tidak buruk. Tapi sekarang berbeda, karena menurut mereka pria ini pantas untuk wanita ini. Dan dia tidak layak untuk wanita ini, mereka lebih rendah di depan Cheng Cheng. Belum lagi Cheng Cheng tidak menyukai mereka. Jika mereka benar-benar menyukainya, mereka akan merasa tidak bisa menyerah. Beberapa wanita tidak ditakdirkan untuk beberapa pria, yang tampaknya ditakdirkan. Di antara orang biasa, orang biasa, jika Anda menemukan kecantikan yang tiada taraf, maka orang biasa ini akan segera mati. Dan akan ada banyak cara, seperti langsung melakukan kejahatan, dibunuh oleh seseorang, dan keindahan tiada taraf itu sendiri adalah harta karun, bahkan lebih buruk dari harta karun. Ini satu poin. Ada satu hal lagi, yaitu feihan wanita yang baik, bukan orang dengan bakat luar biasa, bahkan jika Anda sangat beruntung, Anda memiliki kecantikan yang tiada taraf. Maka tubuh tidak tahan, dan kematian dini akan langsung merusak fondasi dan mati. Ada juga yang mentalnya rapuh dan curiga, karena tidak percaya diri, curiga, dan lelah mental. Setelah sekian lama, ia juga akan mengalami gangguan saraf. Saat itu, itu bukan kenikmatan, tapi beban yang sangat besar. Inilah mengapa dikatakan bahwa bagi orang awam, istri yang jelek adalah harta dalam keluarga. Jangan khawatir tentang itu, khawatir tentang itu, dan khawatir tentang itu. Lagi pula, itu tidak akan menyebabkan pria lain mencongkel mata. Relax secara spiritual. Yang kedua karena tidak cantik, maka kehidupan suami istri pasti akan jauh lebih sedikit, sehingga tidak terlalu merepotkan. Tentu saja ada kekuatan untuk mengatakan sebaliknya, dan si cantik juga akan menemukan seseorang yang bisa menutupinya, jika tidak maka akan menjadi bencana bagi kecantikan itu sendiri. Tapi pria, meski tantangan, mereka tetap menyukai wanita cantik. Ini adalah gen yang terukir di tulang dan tidak dapat diubah. Adapun mereka yang mencari wanita jelek, ada alasannya. Misalnya, tidak ada cara. Meski ada kaisar yang mencari wanita jelek, masih ada 3000 wanita cantik. Ada juga jenis penyakit, yaitu seperti gadis jelek, dan ada yang memiliki perasaan khusus, alasan khusus, del. Bagaimanapun, dunia ini besar dan tidak ada kejutan. Tapi memiliki wanita cantik juga merupakan hal yang berbahaya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menatap Anda, mencoba membunuh Anda sepanjang waktu, dan kemudian membawa wanita Anda pergi. Seminggu berlalu dalam sekejap. Kincuan dan Cengceng sama-sama tinggal di sini dan terbang. Dengan bimbingan Kincuan, kultivasi Kinciar telah meningkat pesat, dan ada beberapa binatang buas yang kuat. Dibandingkan dengan sebelumnya, Kinciar telah meningkat terlalu banyak. Sekarang keluarga Guo tidak mengatakan bahwa tidak ada yang berani datang, bahkan jika itu terjadi, Kinciar dapat menanganinya sendiri. Selain itu, Kincuan juga membudidayakan pohon penjaga di sini di Chengjia. Milik tanaman merambat dan sejenisnya. Kincuan mendapatkan benda ini secara tidak sengaja, dan itu terlalu lemah di tanah sembilan langit. Tapi di kota Zhongtian, di sini di Chengjia, ini adalah dewa. Kincuan adalah pohon penjaga yang dibudidayakan dengan darah Cengceng. Semua efek alami memberi tahu Cengceng. Nyatanya, saya mengatakan kepadanya bahwa Chengjia adalah tempat teraman di sini. Selama berada di dalam area Chengjia, pohon penjaga otomatis akan menjaganya. Pohon pelindung memiliki kesadarannya sendiri yang sederhana, tidak akan menjaga secara membabi buta, pohon pelindung dan Cengceng dapat berkomunikasi. 2903. Pohon pelindung memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya besar, itu milik penjaga keberadaan sistem tanaman, dan kemampuan yang baik adalah perwalian. Dia memiliki umur panjang, kesetiaan dan kehandalan. Namun ada juga kekurangannya, kekurangan yang besar, dan bisa dianggap sebagai satu-satunya kekurangan, yaitu pada dasarnya Anda tidak bisa meninggalkan jangkauan. Kisaran ini tidak akan terlalu besar. Misalnya, menjaga pohon pelindung Cengjia tidak dapat meninggalkan jangkauan Cengjia sejauh 10 mil. Tentu saja, kisaran ini tidak tetap. Misalnya, semakin kuat kekuatan pohon penjaga, semakin besar jangkauannya, tetapi peningkatan ini tidak akan terlalu besar, kecuali kekuatannya benar-benar melawan langit, melalui para dewa, dan menjadi pohon suci, maka itu tidak akan terjadi. Tunduk pada batasan geografis. Dapat bertindak sendiri. Kincuan tidak akan berpikir terlalu banyak, lagi pula, pohon penjaga ini adalah yang paling cocok untuk Ceng-Ceng, karena dia tidak berencana meninggalkan kota Zongtian ini. Keluarga Ceng sangat aman karena pohon pelindung, jadi ada tempat berlindung yang aman. Kincuan akan gelisah jika dia tidak menyelesaikan hal seperti itu, dan dia akan gelisah jika dia pergi dari sini. Jadi dia harus mengatur tempat ini dengan baik, dan mencoba untuk melihatnya sebulan sekali di masa depan. Dengan sepanduk abadi lima elemen, tidak terlalu sulit bagi Kincuan untuk datang ke sini, bahkan jika dia datang ke sini, dia akan berhenti selama satu atau dua hari. Sepertinya tidak sulit. Tapi Kincuan sebanding dengan Yuan Su, dan memikirkan Lang Yuan, dan Soho. Jika saya pergi ke setiap tempat selama dua hari, Kincuan merasa dia tidak perlu melakukan apa-apa. Menggosok kepalanya, aku tidak ingin sebanyak itu. Ceng-Ceng sebenarnya tahu bahwa Kincuan akan pergi. Bagaimanapun, saya telah tinggal di sini selama lebih dari seminggu. Dia sangat senang, dan tidak merasa bahwa Kincuan akan terlihat kesal ketika dia pergi. Dia merasa bahwa itu tidak cerdas. Kincuan mengusap kepala Kincier. Dia memeluk kota Baoceng lagi. Aku akan menemuimu lagi sebentar lagi, kata Kincuan sambil tersenyum. Ceng-Ceng mengangguk. Kincier menunjukkan sedikit kengganan. Tapi dia tersenyum dan berkata, Ayah, hati-hati. Kincuan melambaikan tangannya. Lalu menghilang. Kincuan tidak kembali ke Tanah Sembilan Langit. Sekarang dia keluar, Kincuan masih merasa ingin melihat Yuan Su. Bagaimanapun, Tanah Sembilan Surga baik-baik saja, sekarang relatif santai, dan kekuatannya telah memasuki kondisi datar. Keadaan ini sangat penting. Kekuatan milik pertumbuhan lambat dan stabil. Keadaan ini sebenarnya lebih baik. Terlalu cepat tidak baik. Itu perlu dipadatkan. Saat ini, saya membutuhkan lebih banyak wawasan, beberapa hal spiritual, saya tidak membutuhkan lebih banyak rangsangan, hanya untuk membuat suasana hati saya lebih stabil. Bahkan, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tetapi seringkali itu benar-benar tidak disengaja. Dengan mereka yang tidak pantas, mereka semua adalah wanita mandiri, dan Kincuan tidak ingin menentang keinginan mereka. Bahkan jika mereka bersama Kincuan pada awalnya, mereka tidak berencana untuk bergaul satu sama lain siang dan malam, atau bahkan untuk waktu yang lama. Mereka secara mengejutkan sepakat dalam hal ini, dan Kincuan adalah satu-satunya laki-laki mereka, dan dia akan tetap sama di masa depan. Tapi Kincuan tidak akan tinggal bersama mereka. Dan mereka tidak akan mengikuti Kincuan. Hasil terbaik adalah Kincuan mengunjungi mereka saat dia bebas. Inilah yang mereka harapkan, dan mereka tidak berharap terlalu banyak. Kincuan juga tahu. Tapi dia masih merasa sedikit bersalah. Yuansu masih Yuansu yang sama. Mempesona, berbahaya, dan licik. Kecantikan, jenis yang menggoda, adalah jenis yang maju. Saat ini, anak saya dimarahi. Dia memarahi dan mendonga dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh. Om, dia tidak mengira dia mengalami halusinasi. Tapi itu masih mengejutkannya. Dia sudah lama tidak bertemu dengannya. 2904 Yuansu tersenyum. Kincuan memandangi anaknya, dan pemandangan itu masih jelas saat dia melihatnya terakhir kali. Anak ini tidak khawatir. Kulitnya luar biasa. Tapi dia sangat masuk akal. Yuansu bersumpah, dan dia sebenarnya sangat bahagia di dalam hatinya. Ini anaknya, sangat baik, sangat baik. Kincuan berjalan mendekat dan menepuk pundak putranya, siapa namamu? Engah. Yuansu tersenyum dan menatap Kincuan dengan tajam. Apakah kamu pernah menjadi ayah seperti itu? Kamu bahkan tidak tahu siapa nama putramu. Yuansu selesai berbicara dan menatap putranya, bajingan kecil, aku juga lupa siapa namamu. Aku bajingan kecil. Yuansu sebenarnya sangat merindukan Kincuan, jadi dia tidak menghindar dari putranya dan memeluk Kincuan dengan gembira. Aku mengatakan itu, aku pergi atau tinggal di sini. Yuansu menatap putranya dan memelototinya dengan marah. Sebuah keluarga yang terdiri dari tiga orang sedang berbicara, mengobrol tentang masa lalu, mengenang masa lalu, dan berbicara tentang apa yang terjadi selama bertahun-tahun, yang menarik. Obrolan itu mudah. Pacar anak saya masih sama sebelumnya, beberapa tahun lebih tua darinya. Ini tidak penting, tidak masalah jika lebih tua. Wanita Kincuan sendiri semuanya lebih tua darinya. Ini sama sekali bukan masalah. Lagi pula, prajurit memiliki umur panjang, begitu pula masa muda mereka. Setelah tinggal di sini selama beberapa hari, Kincuan merasa dalam suasana hati yang baik dan seluruh semangatnya juga sangat baik. Secara alami dengan Yuansu di malam hari, Yuansu sangat antusias. Baik. Hari-hari bahagia selalu berlalu dengan cepat. Secara alami, Kincuan tidak menyukai satu sama lain. Yuansu juga ingin meningkatkan kekuatannya di sini. Bakat putranya sangat bagus, jadi dia memberinya inisiasi, meninggalkan metode kultivasi dan obat-obatan, dan juga membantunya mengontrak monster yang kuat. Dia sangat senang, dan dia masih mengagumi ayah Kincuan. Seminggu telah berlalu. Ketika Kincuan pergi, Yuansu memeluk leher Kincuan dan menciumnya tanpa berkata apa-apa. Nyatanya, wanita ini memiliki pengaruh besar pada Kincuan. Wanita ini adalah salah satu yang Kincuan memiliki ingatan terdalam. Meskipun Cu Si King Zu adalah tanah suci di hatinya. Tapi bagaimanapun, keduanya masih relatif tidak bersalah. Selanjutnya, Kincuan pergi menemui Langyuan, Fake Sue Chiba, dan Beiming Glacier. Satu bulan telah berlalu tanpa disadari. Satu bulan kemudian, Kincuan kembali ke tanah sembilan surga. Kali ini selama sebulan, pengaruh terbesar Kincuan masih pikirannya. Meski jauh lebih stabil, masih banyak melankolis. Tidak peduli seberapa kuat Anda, dalam banyak kasus Anda tidak dapat melakukan yang terbaik. Misalnya, lebih baik memiliki wanita sendiri, atau tidak. Hormati keinginan mereka, atau buat diri Anda lebih nyaman. Tapi bagaimana saya bisa lebih nyaman? Kincuan merasa bahwa dia memiliki kepala yang besar, tidak heran sulit untuk mengatakan bahwa ada lebih banyak wanita. Bukan wanita yang ingin menyusahkanmu, tapi dirinya sendiri. Mereka semua mengatakan bahwa Anda dapat membunuh keinginan Anda, atau menjadi orang yang kejam, tipe orang yang pernah berada di bunga, dan daunnya tidak tersentuh. Sekarang Kincuan mengerti sedikit bahwa orang yang kejam hanya mendapat manfaat besar. Anda tidak akan terseret oleh barang-barang orang ini. Cantik, jangan khawatir. Ini juga merupakan kondisi kultivasi, jadi pada prinsipnya lebih sesuai dengan hati kultivasi. Tapi Kincuan merasa dia tidak bisa melakukannya. Tampaknya mudah untuk menjadi orang yang kejam, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan. Ini seperti racun harimau yang tidak memakan bijinya. Belum lagi orang. Tentu saja analogi ini agak berlebihan, tetapi kebanyakan orang tidak dapat melakukannya, seperti memiliki hati. Cantik, sangat cantik, telah menjadi wanitamu, dia tidak bisa diambil, dan dia tidak ingin dia menjadi wanita orang lain. Dan orang yang kejam dapat dengan mudah pergi, karena siapa wanita itu, menurutnya, tidak ada hubungannya dengan dia. Lebih parahnya lagi, langsung bunuh saja, agar tidak menjadi wanita orang lain. 2905 Gairah lebih baik daripada kekejaman, tetapi dari hati, tidak ada yang mau menjadi orang yang kejam. Banyak orang yang kejam dipaksa keluar oleh kenyataan untuk bertahan hidup. Seiring waktu, saya menjadi terbiasa dan menerima keadaan ini. Hal yang paling menakutkan tentang manusia adalah adaptasi ini. Tidak peduli seberapa luar biasa atau tidak dapat diterima, begitu Anda terbiasa, itu akan menjadi sangat umum. Jadi mereka yang dipaksa menjadi bengis, sebenarnya mereka mungkin tidak menganggap diri mereka bengis, atau dengan kata lain, mereka merasa semua orang sama dengan mereka. Sama seperti orang jahat sebenarnya tidak menganggap dirinya orang jahat, atau tidak menganggap dirinya orang jahat, atau tahu bahwa dirinya salah, tetapi dipaksa oleh orang lain. Ada orang baik di dunia ini, dan tentu saja akan ada orang jahat. Saya ingin menjadi orang baik, tetapi Anda tidak membiarkan. Singkatnya, siapapun Anda, Anda sudah terbiasa dengan situasi Anda saat ini. Ini kebiasaan. Kembali ke Tanah Sembilan Surga, Kincuan secara alami pergi menemui beberapa wanita. Mereka tidak mengkhawatirkan keselamatan Kincuan, lagi pula, sangat sedikit yang bisa menjadi ancaman baginya sekarang. Waktu berkedip dan satu bulan lagi berlalu. Kincuan menjalani kehidupan yang santai, tidak banyak waktu untuk berlatih setiap hari, dan tidak banyak waktu dengan beberapa wanita. Jika Anda tidak ada hubungannya, Anda akan mengunjungi kota suci ini, atau pergi ke luar kota. Saya telah bertemu banyak orang, semuanya adalah teman baru. Orang-orang ini sebenarnya tidak tahu bahwa Kincuan adalah penguasa kuil sembilan surga. Kincuan tidak tahu mengapa. Saya tidak tahu mengapa dia ingin melakukan ini, dia sebenarnya tidak ingin melakukannya pada awalnya, tetapi seseorang tidak mengenalnya, meminta bantuannya, dan kemudian dia pergi. Setelah bola balik dengan cara ini, kita akan berkenalan. Kemudian saya berkenalan, tidak apa-apa untuk minum, atau pergi melawan monster di luar kota atau semacamnya. Faktanya, tidak banyak orang yang mengenal Kincuan di kota suci. Bahkan bisa dikatakan sangat sedikit. Orang-orang yang bisa melihat Kincuan pada awalnya semuanya kuat. Saya tidak berpikir teman baru yang saya temui di depan saya dapat melihat Kincuan sama sekali. Selain itu, Kincuan relatif rendah hati. Begitu banyak orang yang hanya mendengar nama Kincuan dan tidak tahu siapa Kincuan. Jadi Kincuan sekarang berteman dengan orang-orang dan melawan monster bersama-sama, dan perasaan yang dulu akrab muncul. Dia sudah lama tidak merasakan hal ini. Kegembiraan-kegembiraan telah hilang untuk waktu yang lama. Bagaimana saya harus mengatakan, kebahagiaan orang kecil sebenarnya adalah yang paling bahagia. Kebahagiaan seperti itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang kecil. Kincuan berasal dari orang kecil, jadi dia tahu kebahagiaan ini. Tapi saya tidak tahu kapan saya kehilangan kebahagiaan ini. Mungkin dia terlalu baik, dan saya tidak tahu kapan dia bukan lagi anak di bawah umur. Kemanapun dia pergi, dia tampil sebagai karakter yang bisa mempengaruhi situasi, jenius, jenius. Niat asli. Kincuan merasa bahwa dia telah kehilangan cita-cita aslinya. Begitu sampai di kota Nanhai, dia hanya ingin puas jika dia bisa mendapatkan pijakan di kota Nanhai. Maka carilah wanita yang akan tenang seumur hidupnya, bagus sekali. Tapi tanpa sadar, saya terlibat dalam banyak perselisihan, dan tanpa sadar saya naik ke level saat ini. Meskipun dia terlahir kembali di awal, meskipun dia memiliki tubuh yang kuat dan mendominasi, dia memiliki watak seperti itu, dan dia tidak memikirkannya. Di tulangnya, dia adalah orang yang kaya dan damai. Tapi juga orang yang baik tapi tidak membalas. Jadi dia terlibat dalam banyak hal yang benar dan salah, terutama Cusikingsu menyelamatkannya dan menyelamatkan seluruh keluarga Kin. Itu juga karena alasan ini, dia bisa mencapai sembilan langit, ini adalah alasan yang paling penting. 2906. Kincuan sekarang kembali ke tanah sembilan surga, tetapi tidak di kuil sembilan surga. Saya menghabiskan sebagian besar waktu di luar, berbaur di bagian bawah seniman bela diri di sini. Dia bahkan bergabung dengan guild kecil. Dia tidak mengganggu guild ini, juga tidak mengungkapkan identitas dan kekuatannya. Dia adalah orang dari alam yang sama pada tingkat ini. Pandai membantu, bisa menggunakan racun, dan kontrol. Ia sangat populer di dalam tim, sehingga tanpa disadari telah menjadi center di tim kecil ini. Hanya ada lima orang dalam tim. Menghitung dia, ada empat pria dan satu wanita. Seorang pria parubaya, semua orang memanggilnya Old Siong, jujur, kuat, penuh otot, tertua, praktis dan pekerja keras, tidak pernah berkelahi dengan orang lain, tertawa, dan harmonis dengan siapapun. Ada juga pasangan yang terlihat berusia tiga puluhan. Mereka adalah pria tampan dan wanita cantik. Pria sangat cerah dan memiliki kepribadian yang lembut. Wanita termasuk tipe lembut itu, suaranya lembut, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan pria. Kepribadian keduanya juga sangat baik. Yang terakhir juga merupakan pemimpin tim mereka, Sang Kapten. Dia terlihat lebih tua dari Kinchuan, tapi dia terlihat seperti pasangan itu, mereka agak tajam dan liar. Sepasang mata gelap dan cerah, ramping, dalam, dan kekuatannya juga yang terkuat. Setidaknya saat ini yang terkuat, kekuatan sejati Kinchuan tidak dihitung. Pasangan parubaya Kinchuan tidak tahu siapa nama mereka. Kinchuan memanggil mereka Saudara Liu dan Saudari Yun. Kapten, tepatnya kapten, nama orang liar juga memiliki karakter liar. Wang Ye Wang Ye juga tidak datang ke Kinchuan, apalagi sekarang Kinchuan menyelamatkan hidupnya dalam pertempuran belum lama ini. Kinchuan menggunakan keterampilan kontrolnya saat dia dalam krisis dan menyelamatkan hidupnya. Wang Ye tidak mengatakan apa-apa, tapi dia masih sangat berterima kasih. Faktanya, peran Kinchuan semakin besar dalam beberapa hari terakhir. Kinchuan tidak mengerahkan lebih banyak kekuatan tempur, tetapi terus meningkatkan kekuatan tempur dalam wilayah kekuatannya sendiri. Dengan cara ini, Kinchuan terkejut menemukan bahwa dia bisa memainkan latihan yang bagus, dan efektivitas tempurnya benar-benar meningkat. Ini semacam konsentrasi, pemurnian, yaitu semakin banyak hal yang terkandung di dalam wadah tanpa perubahan. Ini seperti ember penuh kerikil. Bisa dikatakan kenyang. Kemudian banyak pasir ditambahkan. Masih penuh. Banyak air yang ditambahkan. Masih penuh. Oleh karena itu, kepenuhan ini sebenarnya bukanlah kepenuhan. Kinchuan dalam kondisi ini sekarang, dan kultifasinya telah mencapai kemacetan, seperti ember berisi batu. Dan sekarang Kinchuan telah menemukan cara untuk menambahkan pasir ke dalamnya. Terkadang sangat menakjubkan, tetapi yang paling mustahil menjadi kenyataan. Kinchuan telah mencari metode sebelumnya, dan bahkan berlatih beberapa latihan baru dan bagus. Tapi tidak ada yang bisa meningkatkan dunia seseorang ke depan. Dengan kata lain, isi laras tidak bertambah. Apa yang ada di dalam tong adalah Yuan Li, Yuan Yang. Sekarang Kinchuan telah menemukan cara untuk menambahkan tong kayu. Peningkatan rana adalah pembesaran ember yang terus-menerus. Setidaknya saya telah menemukannya sejauh ini. Untuk muat berapa, saya tidak tahu muat berapa. Pokoknya sudah bisa dipasang sekarang, sudah cukup. Kinchuan bercampur di sini, tapi ketiga gadis itu benar-benar mengetahuinya. Tapi dia tidak mengganggu Kinchuan. Kinchuan kembali sekali di tengah dan menyapa mereka. Ini adalah praktik. Di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Jianghu adalah tempat pembunuhan. Hari ini, tim kecil mereka terlihat. Itu tidak masuk hitungan. Nyatanya, itu adalah pelamar nih. Liu Ge. Seseorang yang kekuatannya setara dengan Saudara Liu pada awalnya adalah pelamar Saudari Yun. Tetapi Saudari Yun memilih Saudara Liu. Ini sudah tiga tahun lalu. Kinchuan tidak mengetahui hal-hal ini. Tapi hari ini orang ini menerobos. Terobosan itu bukan negara kecil. Ini keadaan saat ini. Ini meninggalkan Saudara Liu dan semua orang di tim seperti Wang Ye. Kinchuan mengambil kekuatan saat ini sebagai standar. Yang lemah memakan yang kuat. Inilah yang hanya diketahui Kinchuan ketika dia melihat pria ini. Pria ini disebut keledai tua. Apakah Kapten Tim Kecil? Saya biasa dipanggil Luch. Namun setelah terobosan tersebut, gelar tersebut juga berubah menjadi Lie. Dia tidak memiliki nama belakang keledai, juga tidak membawa keledai atas namanya, tetapi memiliki wajah yang panjang. Sejak dia paling lemah, dia disebut keledai, keledai kecil, dan keledai besar. Setelah sekian lama, dia juga merasa bahwa kata keledai itu sangat baik. Pada awalnya, saya secara alami merasa jijik dan sakit, tetapi pada saat itu saya lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Namun kini ia justru memiliki kemampuan untuk melawan, alih-alih melawan, ia malah meminta orang lain untuk memanggilnya saudara keledai. Dia juga mengerti bahwa tidak masalah Anda menyebutnya apa, itu tergantung pada apakah Anda kuat atau tidak. Kuat? Bahkan jika seseorang memanggil Luch Lie, dia penuh hormat dan menakjubkan. Jika Anda tidak kuat, tidak ada yang akan menganggap Anda serius, tidak peduli seberapa kuat nama Anda. 2907 Saya harus mengatakan bahwa ranah Luch memang lebih tinggi dari sebelumnya. Apa yang namanya cinta, aku tidak peduli, kekuatan adalah segalanya. Hari ini dia sangat senang, sangat bersemangat, ada semacam pembalikan, ada rasa dendam, yaitu semacam depresi yang sudah lama, sekarang tidak digunakan, dan bisa dilepaskan kepenuh. Jika Anda menahan gerakan besar untuk waktu yang lama, Anda dapat melepaskannya dalam beberapa saat. Saudara Liu dan saudari Yun, bahkan Lao Xiong dan Wang Ye mengerutkan kening saat ini. Tim lawan memiliki banyak orang, dan pendatangnya tidak bagus. Bagaimanapun, kekuatan semua orang lebih jelas. Jika berani datang sekarang, pada dasarnya bisa dipastikan kekuatan lawan lebih kuat dari kelompoknya sendiri. Dan nyatanya, sekarang bisa dirasakan bahwa saudara keledai ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, yang merupakan terobosan nyata dalam kondisi saat ini. Peningkatan ini jelas bukan level yang kecil, dan peningkatan level yang kecil tidak cukup untuk membuat saudara Li begitu lancang. Lagipula, saudara Li setidaknya sedikit lebih buruk daripada saudara Liu sebelumnya. Oleh karena itu, menerobos alam kecil tidak akan datang ke saudara Liu untuk mencari tempat. Sekarang lawannya begitu agresif, membuat Wang Ye sedikit besar, agak sulit untuk ditangkis. Wang Ye sangat jelas tentang kontradiksi antara Liu, Ge Yun, dan Luch. Orang-orang seperti LFV jelek dan memiliki harga diri yang sangat kuat, dan mereka akan diberi hadiah jika mereka sedikit biadab. Begitu mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan mendatangi Liu. Nyatanya, awalnya tidak banyak kontradiksi, yaitu saudara Liu dan saudari Yun menjadi mitra terlebih dahulu. Keledai datang untuk bersaing. Saudari Yun berkata dia tidak menyukainya. Saudara Liu menyuruhnya menjauh dari wanitanya sendiri. Saudara Lise mengintai dan akhirnya dipukuli oleh saudara Liu. Kehilangan sedikit, bukan cedera serius. Begitulah balok itu terbentuk. Ini normal. Lagipula, Anda akan menembak wanita orang lain. Sudah merupakan kebaikan bagi saudara Liu untuk tidak dipukuli sampai mati oleh laki-laki perempuan. Tapi ini memalukan di mata Broter LFV, jadi begitu dia memiliki kemampuan, dia pasti akan melawan, dan bahkan membunuh Broter Liu. Jadi hal-hal terlihat sederhana, tetapi juga sangat rumit. Saudara Liu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan saudara ini, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk berdiri karena situasi ini. Apa yang kamu inginkan? Saudara Liu berdiri dan menatap saudara lu. Apa yang ingin saya lakukan? Anda harus sangat jelas. Apakah baik memukul saya di awal? Saudara kutu tercekik karena bangga. Pada saat ini, melihat saudara Liu yang terjerat, dia merasa nyaman di mana-mana. Wajah sister Yun sedikit pucat, dunia prajurit seperti ini, tidak ada alasan sama sekali. Dia jelas tidak menyukai orang ini, dia dan saudara Liu senang, tetapi kenyataannya seperti ini. Dan tidak ada yang akan melakukan keadilan untukmu. Hanya menonton kehebohan bukanlah masalah yang terlalu besar. Aku sekarang memberimu dua pilihan, bertarung denganku, hidup dan mati dalam pertempuran, atau pilihan kedua, biarkan wanitamu mendapatkan hidupmu, aku tidak mau mendengarkan omong kosong, pilih. Don K. Broter berkata dengan tenang. Kincuan menghela nafas. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Mudah mengalahkan Lik sendiri, tapi dia bisa mengalahkan Lik, kekuatan ini sedikit di luar ekspektasi timnya. Lagi pula, kekuatan pameran Kincuan masih jauh lebih buruk daripada saudara keledai. Eksposur hari ini secara alami akan membantu tim kecil, tetapi perasaan tim kecil sebelumnya benar-benar hilang. Tanpa perasaan sebelumnya, Kincuan tidak tahu apakah dia masih cocok untuk tim ini, dan apakah dia dapat terus meningkatkan kultifasinya. Tetapi hal seperti itu pasti tidak akan berhasil sampai Anda memulai. Sebagai seorang pria, saudara Liu tahu bahwa pihak lain sedang menggali lubang, tetapi tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi tentu saja dia tidak dapat memilih yang kedua. Menyerahkan wanitanya sendiri, apa gunanya hidup seperti ini, apalagi dia tidak bisa membuat keputusan ini. Jika Anda berdiri dan bertarung dengan lawan untuk menentukan hidup dan mati, maka pada dasarnya Anda pasti akan mati, dan pada akhirnya wanita Anda sendiri tidak akan baik tanpa memikirkan hasilnya. Mengapa kami harus memilih kondisi yang Anda berikan? Pada saat ini sebuah suara terdengar. 2908 Secara alami, Kin Chuan mengatakan ini. Nyatanya, kalimat ini hanyalah omong kosong, karena kemampuan mendengarkan seseorang bergantung pada kekuatannya. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak perlu mendengarkan, tetapi jika Anda memiliki kekuatan, jika Anda tidak mendengarkan, akibatnya secara alami akan bergantung pada suasana hati orang lain. Ketika Kin Chuan mengatakan ini, Wang Ye dan yang lainnya terkejut. Orang yang berlawanan juga tertegun. Bagaimanapun, ini adalah kalimat yang sama sekali tidak berguna. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat menunjukkannya secara langsung. Jika Anda tidak setuju, mulailah pertarungan. Tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Lure Broter memandang Kin Chuan, matanya mengungkapkan pandangan yang sama seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh kedua. Faktanya, hal yang paling tidak disukai di hatinya adalah wajah putih kecil Kin Chuan. Um, menurutnya, Kin Chuan adalah wajah putih kecil. Saudara kutu berpikir bahwa dia lebih tampan darinya adalah wajah putih kecil. Untuk wajah putih kecil seperti Kin Chuan, dia tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong, dia hanya membunuhnya, dan itu menjengkelkan untuk melihatnya. Oleh karena itu, niat membunuh di mata Broter LF adalah niat membunuh untuk melihat Kin Chuan. Kin Chuan tidak merasakan niat membunuh di mata Luch. Hal hari ini pasti akan ditembak, dan tidak mungkin sama seperti sebelumnya. Pertempuran hari ini mungkin meninggalkan tim. Bergantung pada situasinya, ini terutama masalah suasana hati. Nak, apakah kamu berbicara? Saudara LF tampak sedikit arogan, dengan ekspresi jijik yang kuat, hampir menatap Kin Chuan dari sudut matanya. Kakak lu paling membenci orang seperti ini, jadi yang paling dia sukai adalah menginjak orang seperti itu. Aku mengatakan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk kami pilih, dalam hal ini, aku juga memberimu dua pilihan, yang pertama, segera keluar dari sini, dan yang kedua, ayo bertempur hidup dan mati. Kin Chuan berkata dengan santai. Sangat tenang, tidak ada ombak, seperti menanyakan apakah anda sudah makan. Saudara LF memandang Kin Chuan dengan tatapan kosong, merasa bahwa dia salah dengar, tetapi dia tahu bahwa dia telah mendengarnya dengan benar, bahwa wajah putih kecil di depannya akan berjuang hidup dan mati. Wajah putih kecil ini sangat aneh, dia bukan anggota tim Broter Liu sebelumnya, tetapi ini tidak membuat Broter Liu ragu, karena jelas tidak jauh lebih baik untuk dapat bergaul dengan orang-orang seperti Broter Liu. Jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Oke, bagus sekali, karena kamu ingin mati jadi, aku akan memenuhimu. Kali ini, saudara LF tidak membicarakannya, dan bergegas menuju Kin Chuan langsung setelah berbicara. Dia sangat cepat dan mengeluarkan afterimage yang panjang. Keluar dengan satu tangan. Menangkap ombak. Mengaum. Raungan yang dalam, cakar serigala merah yang jelas dan besar menyelimuti Kin Chuan. Mendesis. Ada suara menusuk di udara, dan deru angin seperti raungan binatang buas. Kin Chuan tetap tidak bergerak. Kakak, hati-hati, saudara Liu bergegas menuju Kin Chuan, berteriak keras. Saudari Yun juga bergegas. Tapi sudah terlambat. Kekuatan keledai saudara ini jauh lebih kuat dari mereka berdua. Apalagi dalam hal kecepatan. Jadi sekarang Broter LF dapat dengan mudah membunuh Broter Liu dan yang lainnya, percuma saja meski beberapa orang pergi bersama. Setelah perbedaan efektivitas tempur mencapai level ini, angka tersebut tidak lagi berguna. Kecuali jumlahnya terlalu besar untuk menguras pihak lain. Tapi jelas ini tidak mungkin. Lagi pula, pihak lain bisa lari, dan selain itu, Anda tidak memiliki begitu banyak orang yang cukup untuk membuatnya lelah. Singkatnya, celah ini tidak bisa dibuat-buat. Cakar naga King Kong. Kin Chuan bergerak. Tembakan acak masih mengendalikan kekuatan. Tapi kekuatan ini cukup untuk menghancurkan saudara keledai ini. Kin Chuan tidak akan membiarkannya hidup. Karena sister Liu Geun akan menyelesaikan masalah di depannya, dia pasti tidak bisa tinggal. Tim ini, hanya karena saudara keledai tidak tahu keberuntungan apa yang telah hilang, menerobos alam saat ini sekaligus, meninggalkan orang-orang dari alam yang sama sebelumnya. Yang lainnya sebenarnya sedikit lebih buruk dari Liu Ge dan lainnya. Ledakan. Kemudian tidak ada lagi. Saudara kutu mati mendadak. Sebelum dia meninggal, dia memandang Kin Chuan dengan luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh lonjakan, dan dia akan dibunuh oleh lonjakan dalam konfrontasi frontal. Aku sendiri tidak bisa menangani satu pukulan pun. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Kesenjangannya terlalu besar. Rasanya seperti seseorang menghadapi runtuhnya gedung tinggi dan memukulnya. Saudara keledai sudah mati. Hasil ini benar-benar membuat semua orang di sekitar tidak percaya. Saudara Liu dan saudari Yun dengan dingin memandangi Kin Chuan dan saudara keledai yang sudah mati. Hari ini, di mata mereka, itu adalah bencana. Tapi saya tidak mengharapkan pembalikan seperti itu pada akhirnya. Kin Chuan di antara mereka sangat kuat. Apakah ini pemuda termuda dan santai yang mereka kenal? Mereka juga tidak bodoh. Sekarang mereka benar-benar dapat memastikan bahwa kekuatan Kin Chuan lebih kuat dari yang mereka kira. Tapi mengapa mereka ada di sini? Bagaimanapun, meskipun semua orang sudah lama tidak bersama, mereka telah bersama selama beberapa bulan. Mereka tidak khawatir tentang apa yang diinginkan Kin Chuan, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Kin Chuan tersenyum dan berkata tanpa daya, saya tidak punya niat jahat. Aku tahu. Wang Ye berkata sambil tersenyum. Kakak Kin, kamu masih akan bersama kami. Kata Si Yong Tua. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Wang Ye. Si Yong Tua, apa yang kamu bicarakan? Saudara Kin mengalami kehidupan. Jika saudara Kin ingin mengalami hidup, mereka secara alami akan bersama. Jika pengalaman itu berakhir, mereka secara alami akan kembali. Kata Wang Ye. Old Si Yong juga tahu bahwa apa yang dia katakan sebelumnya memang agak sembrono. Kin Chuan menepuk pundak beruang tua itu, pertemuan adalah takdir. Setiap orang akan selalu menjadi teman di masa depan. Teman yang sangat baik. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat pergi ke Kuil Sembilan Surga Kota Suci untuk menemukan saya. Nyatanya, ada orang-orang di lingkaran pembangkit tenaga listrik di tingkat Kuil Perang Sembilan Surga, yang sangat aneh bagi orang-orang seperti Si Yong Tua. Mereka tidak tahu bahwa orang kuat yang dapat mereka jangkau, langit-langit, telah menghalangi mereka untuk melihat dunia yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak ada lingkaran seperti Kuil Sembilan Surga di dunia mereka. 2.909 Berakhir Mudah untuk diakhiri. Saudara Liu dan Saudari Yun sepertinya mengalami perasaan pergi dari neraka ke surga untuk sementara waktu. Jika tidak ada tembakan Kin Chuan, maka mereka pasti sedang menunggu mereka. Tapi sekarang keledai itu sudah mati, maka semuanya sudah berakhir, dan semuanya sudah berakhir. Wang Ye dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka secara alami tahu sesuatu. Melihat Kin Chuan, saya lebih bersyukur. Jika tidak, meskipun hari ini ditujukan untuk Sister Liu Geun, itu sebenarnya merupakan kontradiksi antara tim lain dan tim Wang Ye. Jika bukan karena tembakan Kin Chuan, hasil tim Wang Ye hari ini akan sulit dikatakan. Ketika Kin Chuan melihat mereka seperti ini, dia juga tahu bahwa dia harus pergi. Meskipun sangat disayangkan, kekuatannya telah meningkat pesat selama periode ini, dan bahkan telah mencapai titik kritis. Bahkan jika tidak ada yang namanya Saudara Keledai, itu tidak dapat meningkat banyak. Jadi Kin Chuan memutuskan untuk pergi. Cukup makan dan minum, bahkan sebagai upacara perpisahan semua orang. Beberapa bulan terakhir telah berakhir. Secara umum cukup memuaskan. Wang Ye dan yang lainnya sebenarnya enggan untuk menyerah, lagi pula, orang yang kuat tidak ternilai untuk membantu mereka. Kin Chuan tidak meninggalkan hal-hal yang terlalu baik, bukan karena dienggan, tetapi tidak pantas. Mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Jika Kin Chuan campur tangan secara berlebihan, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Kecuali Kin Chuan selalu bisa menjaga mereka. Jika tidak, dia akan pergi, dan orang-orang ini akan menyimpang dari lintasan kehidupan sebelumnya, tidak akan dapat kembali ke lingkaran kehidupan sebelumnya, dan lingkaran baru tidak akan dapat beradaptasi. Itu hanya bisa membuat mereka binasa. Oleh karena itu, Kin Chuan hanya sedikit berhati-hati dan membuat mereka sedikit lebih mudah di lingkaran yang ada. Cukup. Pengalaman ini hanya sebentar bagi Kin Chuan, dan mungkin akan terlupakan dalam waktu dekat. Tetapi bahkan jika Anda lupa, begitu beberapa dari orang-orang ini menemukan Kin Chuan, mereka akan tetap mengingatnya. Hanya saja situasi seperti ini pada dasarnya tidak akan terjadi, kali ini bisa dikatakan akan sulit untuk ditemui lagi di kemudian hari. Kembali ke kuil perang. Sudah beberapa bulan sejak Kin Chuan meninggalkan Temple of War. Temple of War masih sama seperti sebelumnya. Di mata orang lain, mereka bahkan tidak tahu bahwa Kin Chuan akan pergi. Karena tidak apa-apa, setiap orang tidak bertemu setiap hari, mereka semua menjalankan tugasnya dan menjalankan urusannya masing-masing. Namun, ketika Kin Chuan kembali kali ini, dia masih merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Rasanya seperti waktu yang sangat lama di masa lalu. Cu Si King Zu dan Tante Huang Kin keduanya berada di Aula Dewi mendalam Sembilan Langit. Divine Phoenix ada di Temple of War. Bagaimanapun, dia sekarang adalah penguasa kuil perang. Saya tentu saja sangat senang melihat Kin Chuan kembali. Dan dia memeluk Kin Chuan secara alami dan penuh kasih sayang, lalu meraih lengan Kin Chuan. Kin Chuan menggosok kepalanya, apakah dia dan dia sudah begitu dekat? Sepertinya tidak masalah untuk memikirkannya. Dia pernah menciumnya sebelumnya. Bahkan, itu sudah sangat jelas. Kin Chuan sangat terbuka terhadap perasaan. Dia tidak sengaja mengejar wanita yang tidak menyukainya, dan dia merasa bahwa dia tidak akan menyukai wanita yang tidak menyukainya. Dan Kin Chuan tidak akan menolak wanita seperti Divine Phoenix. Salah satunya adalah dia menyukai dirinya sendiri. Selain itu, wanita seperti itu, pria tidak akan menyukainya, begitulah sifatnya. Jadi dalam hal ini, Anda tidak perlu memaksakan diri. Selain itu, dia memiliki beberapa wanita. Tidak perlu memaksakan. Kin Chuan menghela nafas sedikit, Divine Phoenix kesepian, dia tidak beruntung, tapi beruntung, dan akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Kin Chuan yakin dia akan membuatnya lebih baik dan lebih baik. Divine Phoenix memandang Kin Chuan dengan senyum lembut di wajahnya. Kin Chuan terlalu penting baginya. Itu adalah rumah dan pilar spiritualnya. Sebagian besar, hidupnya bergantung pada Kin Chuan. Dunia ini dingin dan ada banyak orang yang kesepian, tetapi tidak peduli seberapa kesepiannya orang itu, ada prosesnya, dan pada kenyataannya, orang yang kesepian memiliki sesuatu untuk didukung di dalam hati mereka. Divine Phoenix sebenarnya berbeda, karena dia telah tidur selama ribuan tahun, dan tiba-tiba terpaksa menjadi orang yang paling kesepian. Dapat dikatakan bahwa tidak ada proses, jadi terlalu banyak yang hilang sekaligus, tetapi kebangkitannya dan banyak hal disebabkan oleh beberapa perubahan pada penampilan Kin Chuan. Lagipula, orang yang membangunkan dan menyelamatkannya adalah Kin Chuan. Beginilah orang-orang, dan tidak ada alasan untuk mendukung penyelamat. Selama itu adalah anugerah penyelamat hidup, itu sudah cukup, karena orang yang bisa menyelamatkan nyawa secara tidak sadar akan berpikir bahwa pihak lain tidak buruk bagimu. Dengan kata lain, meskipun ada, itu tidak mengerikan, karena Anda adalah orang yang tidak bernyawa, tetapi bagi orang yang telah mati sekali, sebenarnya banyak hal yang akan lebih dipahami. Dapat dikatakan bahwa beberapa orang mungkin menyelamatkan Anda untuk membuat Anda lebih buruk daripada kematian. Orang-orang seperti itu mungkin memiliki, tapi tentu saja tidak banyak. Dikatakan juga bahwa menyelamatkanmu adalah karena kamu cantik, dan menyelamatkanmu adalah untuk mendapatkanmu. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Sama seperti Divine Phoenix, dia secara alami akan memiliki kemampuan membedakannya sendiri. Antara dia dan Kin Chuan, dia selalu mengambil inisiatif. Dia hampir mempostingnya terbalik, tapi begitu saja, pria ini lebih suka menjadi seorang pria sejati. Apakah Anda tidak memiliki cukup persona? Divine Phoenix bahkan meragukan personanya sendiri. Tapi dia tahu bahwa Kin Chuan menyukai Tante Huang Ching dan Cu Sikingsu. Saya juga tahu bahwa ada wanita lain di Kin Chuan. Tapi dia pikir dia tidak lebih buruk dari mereka. Tapi sekarang dia tahu sedikit, bukan karena dia tidak menyukai dirinya sendiri. Tapi orang ini tidak mengambil inisiatif. Mereka juga membicarakan masalah ini. Tapi sekarang sepertinya Kin Chuan tidak lagi menghindari dirinya sendiri, yang membuatnya sangat bahagia. Lihatlah Kin Chuan. Mata kedua orang itu saling berhadapan. Kin Chuan masih sedikit malu. Saya merasa bahwa saya masih belum cukup kuat. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak lagi memprovokasi wanita, dan saya merasa tidak adil terhadap wanita saya saat ini. Tetapi orang tidak bisa menahan diri di arena. Jadi dia hanya memikirkannya, biarkan saja. Meskipun kehidupan seorang pejuang sangat panjang, patut dipuji untuk ditemani oleh seseorang selama tahun-tahun yang sangat panjang ini, dan untuk benar-benar mencintaimu. Mereka tidak peduli tentang itu, jadi mengapa repot-repot? Kin Chuan merasa bahwa dia sedikit melengkung. Jika dia benar-benar hanya menjaga satu orang, itu akan baik-baik saja. Jelas ada lebih dari satu wanita, dan dia masih bergumul dengan ini, dan dia akan sedikit meremehkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia juga banyak melepaskan, memegang tangan Divine Phoenix sedikit lebih keras. Divine Phoenix memandang Kin Chuan dengan bingung. Kin Chuan menciumnya dengan probe. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Divine Phoenix panik. Meskipun dia telah mencium Kin Chuan secara diam-diam sebelumnya, itu hanya sentuhan-sentuhan. Dia sebenarnya lebih melihat jiwa antara pria dan wanita, tapi bagaimanapun, dia juga wanita dewasa, belum lagi usianya saat tidur, usianya juga lebih tua dari Kin Chuan. Setelah berciuman sebentar, Kin Chuan menatapnya sambil tersenyum, dan keduanya saling berhadapan. Wajah Divine Phoenix sangat merah, halus dan berbunga-bunga, bahkan matanya sedikit tidak menentu, mulutnya sedikit terbuka, dan wajahnya penuh kejutan. Dia benar-benar tidak mengharapkan Kin Chuan. Terima kasih telah menonton!